Paimo adalah seorang anak desa yang sedikit lain daripada anak seusianya. Kesehariannya, ia membantu ayahnya mencari rumput, memelihara ternak yang dimiliki oleh ayahnya. Satu ketika, ia memiliki keinginan untuk dapat membeli mobil atas hasil kerja kerasnya selama ini. Keinginan itu muncul atas dorongan dan rayuan dari salah seorang temannya. Yang menjadi agen di sebuah perusahaan besar. Ngatiem namanya. Mau, Paimo. Mau, Paimo. Siapa itu ya? Kayak ngatiem ya? Mu. Oh, kamu tuh, Yem. Lama kita gak ketemu ya? Gimana kabarmu, Yem? Kayaknya udah makin sukses aja. Alhamdulillah, Mo. Ya beginilah, seperti yang kamu lihat. Kamu sejak kapan pulang, Yem? Aku sudah tiga hari di rumah, Mo. Tapi mau keluar males. Soalnya panas banget di sini. Kita duduk di sana aja yuk, Yem. Kamu kerja di mana sih, Yem? Kok jarang banget pulang? Kalau ditanya kerjaan, gak pasti, Mo. Yang jelas pindah-pindah. Kalau yang terakhir, kemarin sih aku habis liburan ke Singapur. Oh, lah gitu, Yem. Enak kayaknya bisa jalan-jalan kemana-mana kayak kamu gitu, Yem. Kalau aku sudah 30 tahun, aku jadi tukang cari rumput, Yem. Tapi hidupku gini-gini aja, Yem. Aku melihat teman-teman SDku sudah pada sukses semua, ya. Termasuk kamu. Hehehe. Masa sih, Mo? Itu kan cuma perasa kamu aja, Yem. Sebenarnya kita hampir sama, sih, Mo. Yobi, deh lah, Yem. Kamu sudah kelihatan seperti orang kaya sekarang. Kemana-mana naik mobil. Foto di IG kamu selalu pakai pakaian yang rapi. Berjas dan bersepatu. Kumpul sama orang-orang yang hebat-hebat itu, ya. Sementara aku, ya kamu tahu sendiri, La, Yem. Setiap hari aku cuma nyari rumput. Kamu repot nggak hari ini, Mo? Kita jalan-jalan, ya, Mo? Ayo, Yem. Sudah lama aku nggak jalan-jalan. Oke, nanti aku jemput, ya, Mo. Nanti aku jalan-jalan, ya, Mo. Aku jarang ke kafe begini, Yem. Makanya kamu kok aja kesini, Mo? Eh, ngomong-ngomong. Kamu pengen kayak aku, Mo. Ya, pastilah, Yem. Kabarnya kemarin, kamu udah ngajak si Sobiran, ya. Aku lihat, dia juga foto. Seperti foto yang kamu posting, ya, Yem, ya. Dari sekian banyak wajah itu, cuma wajah Sobiran aja yang kelihatan baru sukses, ya, Yem, ya. Wajahnya jadi lebih ganteng daripada biasanya. Tapi masih nggak kelihatan hitam, sih. Aku sebenernya udah lama pengen ngajak kamu, Mo. Tapi tiap kali aku mau mampir ke rumahmu, mbakmu selalu nongkrong di depan pintu, sambil kasih makan ayam. Akhirnya aku nggak jadi mampir. Masa, Yem? Kenapa emang kamu nggak jadi mampir? Nggak, Mo. Nanti ditanya macem-macem. Mending pas langsung ketemu aja. Terus sekarang kalau pengen kayak, kamu kerja kayak gitu, caranya gimana, ya? Apa harus jual sapiku yang ada di kandang itu? Kayak si Sobiran. Nggak usah buru-burumu. Nanti malah orang tamu curiga. Mending sekarang kamu berusaha meyakinkan orang tamu dulu aja. Caranya kamu belajar nyetir mobil, nanti mobilnya kupinjami selama satu minggu. Bilang aja ini mobil temenmu yang udah sukses berbisnis disuruh pakai. Nanti lama-lama orang tamu penasaran. Itulah saat yang tepat buat minta izin jual sapi. Wah, ide bagus itu, ya, Mo. Kalau gitu, mobilmu tak pakai buat belajar dulu, ya, Mo. Aku dulu pernah belajar nyetir pakai aplikasi. Kayaknya nggak jobby di acaranya itu. Tapi, kamu harus hati-hati, ya, Mo, ya. Aku masih belum yakin sama kamu. Iya, Mo. Kamu nggak percaya banget sih sama aku. Tapi ngomong-ngomong mobilmu kok ganti lagi, ya, Mo. Ini nggak sebagus yang di foto itu. Oh, kalau ini mobil cadenganku, Mo. Kalau yang kemarin itu, tak parkir di garasi mobilku. Makanya nggak, nggak mau ngeluarin aku. Males. Abis ku cuci soalnya. Ini kan musim hujan, nanti kotor lagi. Eh, atau meninggin aja, Mo. Kamu kan belum begitu bisa nyetir mobil. Mending kamu kursus dulu aja. Aku ada temen yang deket sama tempat peminjaman mobil itu. Empat hari kemudian, Paimo menjadi burunan polisi. Ia dikabarkan menjadi pelaku tabrak lari. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat ulahnya, acara hajatan di sebuah desa berantakan. Ia kemudian diantar oleh Ngatiem untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Sebelum kesana, ia berdialog dengan Ngatiem. Ia, Mo. Gimana ya nanti kalau aku ditahan polisi? Ya, mau gimana lagi, Mo. Daripada kamu malah jadi burunan polisi, mending nyerahin diri aja. Nanti aku, kalau ditahan polisi, aku bisa minta tolong ya, Ia, Mo. Aduh, Mo. Mo, kok jadi begini ya? Bukannya gak mau sih. Tapi gimana, Ia, Mo? Aku sendiri masih banyak urusan, Mo. Ya, Ia, Mo. Kan yang namanya apes, kita kan gak tahu, Ia, Mo. Yaudahlah kalau gitu. Kamu minta tolong sama aku tentang apa? Jadi gini, Ia, Mo. Sampai di rumahku itu kan ada 10 ekor. Itu yang 2 ekor tolong kamu jualin, Ia, Mo. Wah, kalau masalah ini aku siap, Mo. Hari ini pun aku siap. Rencananya, mau buat daftar bisnis yang kemarin aku tawarkan, Mo. Ya, bukanlah, Ia, Mo. Itu buat uang cadangan. Kalau sewaktu-waktu ada yang minta. Mau kan perlu cara untuk bebas dulu, Ia, dari penjara. Yaudahlah kalau gitu. Lalu mereka pun pergi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Nama Paimo sudah terkenal hingga ke TV nasional dalam beberapa hari terakhir. Bahkan ada ancaman dari pihak korban akan menyantik Paimo jika Paimo tidak segera menyerahkan diri. Apa benar kamu yang bernama Paimo? Iya, Pak. Saya yang namanya Pak Paimo, Pak Polisi. Betul kamu yang 4 hari lalu nabrak orang di acara hajatan itu? Iya, Pak Polisi itu saya, Pak. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologinya itu? Jadi begini, Pak. Saya sedang belajar mobil. Awalnya sih baik-baik saja soalnya jalannya lurus, Pak. Tapi setelah jalan 1 km tiba-tiba saya ketemu dengan pertigaan letter T, Pak. Kalau lurus, saya pasti nabrak, Pak. Terus bagaimana? Nah, jalur arah kiri ada 1 orang di tengah jalan, Pak. Sementara di jalur sebelah kanan yang ke arah kanan ada tenda orang hajatan lagi rame-ramenya. Dalam kondisi kayak begini, Pak. Kira-kira kalau Bapak disuruh milih pilih yang ke kiri yang 1 orang atau yang banyak orang, Pak? Ya, kepepetnya yang 1 orang itu. Paling-paling dia bakal menghindar. Nah, saya juga demikian, Pak. Awalnya saya memilih ke kiri, Pak. Loh, tapi yang kamu tabrak kok malah yang ada di tenda? Yang sebelah kanan itu, Mo. Itu masalahnya, Pak. Orang yang ada di kiri tadi lari ke kanan. Terpaksa saya kejar, Pak. Dan terjadilah insiden itu. Tapi, Alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya, Pak ya. Waduh, gundulmu itu, Momo. Aduh, ngapain kamu kerjar? Kamu kayaknya perlu dibawa ke RSJ nih, Mo. Yaudah, sekarang kamu kubawa ke RSJ aja. Jangan, Pak Polisi. Jangan. Jangan.